Bapak Ibu sekalian di zaman Nabi Musa ada HP enggak ada internet apa enggak ada Facebook YouTube Instagram enggak ada sekarang diuji oleh Allah dengan nikmat teknologi informasi yang Allah berikan Nima bukan nikmat jangan dikhianati jadikan media dakwah penyebar ilmu itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di akhirat nanti enggak ada alasan kenapa enggak ngaji enggak ada alasan yang jauh sampai yang di Malaysia yang di Singapura pun bisa ngaji fisiknya tidak di sini di tempat-tempat yang jauh tapi bisa ikut ngaji inilah umat akhir zaman dulu enggak ada terbatas maka baru tersingkap dan terjawab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam diutus bukan untuk satu kaum tapi wama arsanaka illaka fatallinnas tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sekarang terjawab dengan Allah turunkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terjawab tidak ada sekat dengan suku dan bangsa dan benua sekarang umat nih menjadi umat yang satu ngajinya di sini tapi bisa dilihat didengar di berbagai tempat bisa ikut ngaji maka tidak ada alasan untuk tidak ngaji jangan ada ada yang ketinggalan judul ketinggalan bab dalam ilmu harus nyusul nah inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam maka beliau diutus untuk seluruh alam semesta dengan kemajuan teknologi maka agama ini bisa tersiarkan sehingga manusia yang bersuku-suku berbangsa-bangsa bisa mengikutinya itulah umat akhir zaman berbeda dengan umat terdahulu Nabi Musa hanya bagi Bani Israel Nabi Isa alai salam bagi Bani Israel saja bagi kaumnya saja wali kuli kaumin had setiap kaum ada sang pemberi petunjuknya karena terbatas umat terdahulu terbatas Allah belum turunkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cukup seorang Rasul bagi kaumnya saja tapi bagi umat akhir zaman karena Allah bukakan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti informasi ini maka Nabi diutus untuk seluruh umat manusia selamat menikmati